Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Grup SMP Bapak Ibu Grup SMP Bapak Ibu Grup SMP Bapak Ibu Grup SMP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Grup SMP 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 Sober aja semua Sober ngomong-ngomong apa yang masing lakoni Adhamdulillah Nah Ini mungkin aku mau membahas tentang sedikit Berapa jenis sabar yang bisa kita laksanakan Dini singkatkah mungkin bisa dibuja Itu kompeten untuk menjelaskan Mungkin aku mau jelasin dari ini Aku mau ngomong-ngomong apa-apa Sejak terus ikut sabar Sabar Ini belum harus Aku penulis Aku penulis Aku lagi bingung Sabar lilik Sabar ini Dambah saking Kur'an Dari kata sobaro Katanya begitu Ingkang atas itu Menahat Menahat saking lopo Menahat saking Ho Menahat saking segala sesuatu Ingkang Dibutuk nani Allah SWT Dibutuk nani Kali Allah Sejantik Sesuatu yang kita benci Tapi banyak juga Yang kita senangi Tapi Allah benci Itu yang kita Harus kita tahan dari Bahasa semacam itu Ini waktu beberapa Yang akan menjelaskan Tentang sabar Ini kalau Langjurin jenisnya sabar Sabar Loh malik 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 Loh Saking menyampaikan Dating Pajingan Buku-buku Dan terus Kesaingan Ayat 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 Loh malik Loh malik Akan selalu bersama Dengan orang Loh malik Loh malik Ayat ayat yang tersebut, ayat 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 26 Yang akan menulisnya, WALLAHU YAHEH BUSNO YIDI Dan Allah mencintai orang yang sabar Saking kalih ayat ini, Saking sabar, Saking benar, Ini sangat senang kalih siang sabar Sekarang ini, Cidak sabarnya harus berarti Siang sabar, Siang sabar, Senang, Murek-murek Siang sabar, Siang sabar, Untuk sabar itu sebenarnya banyak macamnya Cuma ini nanti saya menyampaikan tiga Yaitu yang pertama sabar menahan amaran Karena seperti yang engkau lho aturakan yang ngajem Sabar itu dari sobar yang artinya menahan Jadi sabar yang pertama itu menahan diri dari amarah Amarah sikatus budi Amarah yang dimaksud disini adalah amarah yang disitu Sesuatu yang harus terkontrol Yang paling gampang adalah emosi Ini kadang-kadang kita salah dalam menyikapi Bahwa wong senen-senen Artinya wong putur-putur Neng muridik Karena kita mungkin guru Terus suara kita itu keras Karena mungkin muridik ini dikandalkan pisang hindu Bangkar mental Terus lodut dikarengi Bahasa keren disini sebenarnya Tidak identik dengan pemarah Jadi yang dimaksud dengan amarah disini adalah Apabila kalimat yang keluar itu mengandung rasa emosi Tetapi kalau kita menghasilkan siswa Walaupun dengan bahasa yang mungkin perlu agak keras itu Tidak dimaksud dalam amarah Justru ketika kita rutin dan selalu Bahkan mungkin kita dikatakan sebagai orang yang serewet oleh siswa Itu sebenarnya bukan tentang amarah Justru itu kategorinya adalah sabar Karena dia akan mengingatkan siswa bagaimanapun kondisinya Dia akan selalu mengingatkan Dia tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Nah itu malah masuk kategori orang yang sabar Tapi dimata siswa memang kita terkenanya menjadi pemarah keren Itu dimata siswa Tapi kalau kita memang melihatnya ada untuk menasihati Insya Allah itu bukan kategori orang yang sabar Jadi kalau yang dikatakan matah itu Bila apa yang kita agakkan itu mengikuti emosi Bukan sesuatu yang sepatnya kebenaran Tapi hanya emosi saja Kemudian yang kedua Yaitu sabar menghadapi gojalan nafsu Ya, nafsu, nafsu ini macam-macam Kita bisa bertahan dari sesuatu yang kita senangi Karena apa yang kita senangi biasanya orang Padahal orang itu dengan nafsu Apa itu, semacam-macam Kalau laki-laki ya mungkin dengan lawan jenis Ya sama juga sih Perempuan juga dengan laki-laki Atau mungkin perempuan dengan harta Atau mungkin juga sesuatu yang kita senangi yang lain Itu yang sifatnya itu membawa kemuduratan Ya, jadi kita bisa menahan Itu yang menjual Kemudian yang ketiga Itu adalah sabar ketika kita menerima musibel Ya, musibel atau pencobaan Walaupun sebenarnya Kalau kita kembali Dari yang pertama tadi Bahwa sabar itu menahan Itu juga semuanya menahan dari sebarang Karena Allah itu tidak akan membiarkan umatnya Itu berkata tanpa-tanpa dicoba lebih dulu Walaupun amarah itu sebenarnya sudah maksud coba Cuma disitu ada spesifikasi Dan jenis-jenisnya sendiri Kemudian nafsu itu juga sebenarnya coba Karena apa? Kadang-kadang kita menghadapi nafsu itu Itu juga tidak ada kesengajaran Artinya kita disitu juga dicoba Kita apa namanya sedang Santai-santai atau sedangkan aktivitas Tiba-tiba ada suatu hal yang disitu nanti akan memancing nafsu kita Jadi disitu juga sebenarnya artinya juga coba Cuma seperti yang bilang tadi Ada spesifikasi tertentu yang sifatnya itu menuju ke hal yang bersifat Apa yang kena sifat Kemudian tentang coba dan musibel itu Biasanya bila kita menerima suatu keputusan yang di luar keinginan kita Contohnya saja Contohnya saja Seperti ketika kita Kayak kemarin mungkin teman-teman baru mengikuti kegiatan seleksi calon guru bergerak Dari sekian guru yang daftar dan masuk kriteria Ternyata kita hanya sebagian kecil yang lolos Padahal kalau kita lihat misinya juga maksimal Jawabannya juga semaksimal mungkin Dijawab dengan benar dengan logika Tetapi ternyata dari jumlah setiap guru yang diterima sedikit Nah itu sebenarnya juga sebuah coba kita Kita gak perlu Apa namanya gak perlu Kemudian kita putus asa Kemudian kita untuk Kurang-kurang Dijawab Dijawab Berdiskrinsikan Adalahnya hal-hal yang kecil itu sudah-sudah masuk kategori bahwa kita itu sabar atau tidak Ini nanti yang lebih detik lagi akan disampaikan oleh yang berkompeten ya Saya hanya menyampaikan kulit-kulitnya saja sesuai dengan apa yang saya tahu dan dasar dari buku atau teks yang saya baca Dan untuk itu kurang pentingnya saya mohon maaf yang sebesar kesana Dan saya juga mohon padirikan sabar kalau saya ini bukan Pak Meda Sabtu Yang misalnya itu adalah kan buat ngajir Untung kurang basuh gitu Tapi ya medan-medan itu semuanya nanti akan membawa dan mengingatkan saya akan menjadi orang yang sabar Dan saya akibatnya yang juga tahu bahwa siapa sih Pak Sukokat yang di Ong Berangasang Raka Ruka itu Dan saya terima kasih kepada Pak Narunobu Santiyah yang dari kemarin itu selalu memotivasi saya Mungkin itu saja Mampu jadi ikat-kata Saya tidak bisa bercerita yang panjang lebar karena saya menjaga diri saya Karena saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang bukan kompetensi saya Jadi perkolori pendidikan mungkin tidak apa-apa Tapi kalau masalah hukum akhema Ya memang ada apakalinya sendiri Jadi itu dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Bilahi taufiq bataya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih